Welcome to my channel, Alinsky Cell. Oke, langsung saja kita eksekusi handphonenya. Pertama kita mengeluarkan slot SIM card-nya. Selanjutnya, kita membuka kesing belakang dari handphonenya. Kemudian, kita buka baut satu per satu dari penutup mesin handphonenya. Dan juga, kita buka baut satu per satu dari penutup papan charger handphonenya. Lalu, kita lepaskan penutup dari papan mesin handphonenya. Dan juga, kita lepaskan penutup dari papan charger handphonenya. Kemudian, kita lepaskan beberapa soket-soket, soket baterai, soket LCD, dan juga soket fleksibel charger. Selanjutnya, kita lepaskan papan charger handphonenya. Dapat Anda saksikan di layar kaca Anda, bahwa konektor charger dari papan charger handphone ini sudah copot ya guys. Dan langsung saja kita ganti konektor chargernya. Iya, sebelum kita ganti konektor chargernya, terlebih dahulu kita oleskan flux yaga es pada tempat dudukan konektor chargernya, supaya kita mudah untuk memasang konektor charger yang baru. Iya, ini dia konektor charger yang baru ya guys. Oke, langsung saja kita pasang konektor charger pada papan chargernya. Dan, langsung saja kita solder konektor charger. Konektor chargernya. Nah, ini dia hasilnya guys. Sudah berhasil kita pasang konektor chargernya dengan cara disolder. Selanjutnya, kita langsung pasang saja papan charger handphonenya, dan langsung saja kita pasang juga beberapa soket. Soket penghubung papan charger, soket lcd, dan juga soket baterai. Kemudian kita langsung coba charger handphonenya, apakah bisa masuk arus, ataupun masih belum bisa masuk arus. Ternyata guys, masuk arus charger, ada logo pengisian baterai pada handphonenya. Berarti papan charger handphonenya sudah bagus ya guys. Oke, tahap pergantian konektor charger sudah selesai. Selanjutnya kita masuk ke tahap selanjutnya, yaitu pergantian lcd handphonenya. Langsung saja kita lepaskan lagi beberapa soket. Soket penghubung papan charger, soket lcd, dan juga soket baterai, dan juga kita harus lepaskan saja papan charger handphonenya lagi. Kita lepaskan saja mesin handphonenya ya guys, biar kita nyaman dalam mengganti lcd. Oke, kita langsung saja masuk tahap pergantian lcd. Kita menggunakan bantuan blower untuk melelehkan lem lcd pada frame handphonenya. Selanjutnya, kita congkel lcd-nya dengan menggunakan congkelan lcd, kita cari celah yang bagus untuk memasukkan congkel. Terima kasih telah menonton! Nah, ini dia lcd-nya sudah kita lepaskan dari frame handphonenya. Kemudian, kita coba membersihkan sisa-sisa lem lcd pada frame handphonenya. Dengan menggunakan obeng, kita juga gunakan sikat gigi untuk membersihkan debu-debu yang menempel di handphonenya juga. Nah, ini dia lcd baru dari handphone Samsung Galaxy A1, kita lepaskan plastik, dan juga stiker yang ada pada lcd barunya. Selanjutnya, kita berikan lem lcd pada frame handphonenya, gunakan lem lcd yang secukupnya saja. Kemudian, kita langsung saja pasang lcd baru pada frame handphonenya ya. Kita coba rapikan lcd-nya supaya rata dan presisi. Kita coba erat-erat supaya lcd-nya rata dan presisi dan juga menyatu antara lcd dan framenya. Lalu, kita lilitkan karet gelang pada handphonenya, tujuannya supaya lcd dan frame dapat menyatu dengan lem. Selanjutnya, kita menunggu kurang lebih sekitar 15 menit untuk menunggu keringnya lem pada handphonenya. Dan langsung saja saya percepat saja video ini ya, untuk mengurangi durasi waktu yang panjang, maka, video ini saya skip saja ya. Setelah kita menunggu 15 menit untuk menunggu keringnya lem pada handphonenya, maka, selanjutnya kita lepaskan karet gelang satu persatu pada handphonenya. Lalu, kita pasang kembali papan charger handphonenya. Jangan lupa untuk memasang soket penghubung papan charger handphonenya. Lalu, kita pasang kembali mesin handphonenya. Dan, jangan lupa juga untuk pemasangan soket dari kabel jaringan nyaya, antara mesin dan papan charger. Selanjutnya, kita pasang soket fleksibel LCD, dan juga soket baterai ke mesin handphonenya. Kemudian, kita tekan tombol power. Untuk memastikan apakah handphone hidup ataupun masih belum on. Lalu, kita coba pasang kembali penutup papan charger pada handphonenya. Dan, juga kita pasang kembali penutup dari mesin handphonenya. Kemudian, kita pasang baut satu persatu pada penutup belakang mesin handphonenya, dan juga pada penutup papan chargernya. Selanjutnya, kita pasang kesing belakang dari penutup handphonenya. Kita erat-erat supaya rapikan dan rata kesing belakang dari handphone supaya presisi dan bagus. Dan, yang terakhir, kita pasang slot SIM card dari handphonenya. Oke, kita coba charger handphone kembali untuk memastikan apakah handphone bisa mencas handphone atau tidak. Oke, demikian tutorial tentang teknisi handphone. Salam teknisi handphone, salam satu solder, salam teknisi nias, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe channel Alinsky Cell. Terima kasih. Sampai jumpa di video tentang tutorial handphone berikutnya, yahoo!